Kedetanian tim eksekusi pengadilan negeri Padang, Sumatera Barat, Rabu Siang, dihadang buluan warga Jalan Tanah Sirah, Lurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selain membuat barikadai dari berbagai benda untuk menghambat gerak maju petugas, mereka juga membakar tumpukan ban bekas. Piluan warga terus bertahan dan melakukan perlawanan dengan melempari petugas. Batu, kayu dan benda keras lainnya pun peterbangan ke arah petugas yang bersembunyi di balik tamir. Namun jumlah petugas jauh lebih banyak dibandingkan jumlah warga yang lawan. Petugas pun di atas angin dan merangsap maju. Tak ada jalan lain, sebagian warga pasang badan, mencegat mobil water cannon. Untuk melubuhkan perlawanan, sebagian petugas mengejar dan menyergap warga yang dianggap sebagai provokator. Polisi terus maju, tetapi perlawanan belum surut. Gabungan tembakan gas air mata dan semburan air dari mobil water cannon dilancarkan untuk memubarkan pertahanan warga. Terpukul mundur, warga pun panik. Sembari membawa anak-anak mereka, para ibu berlari menjauh. Perlahan tapi pasti, perlawanan melemah. Beko yang telah disiapkan pun mulai meratakan 21 rumah dan bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa yang dimenangkan pihak pemohon Profesor Zainuddin Datuk Rajul Lenggang yang masih satu kaum dengan para terduga. Bertindak untuk dan selaku puasa dari Profesor Zainuddin Datuk Rajul Lenggang, umur 70 tahun suku foto. Alamat berjalan dan pua dan selaku memak pelawari segalam tahunnya. Semula selaku penggugat yang bermohon agar dapat dilanjutkan proses eksekusi terhadap perusahaan penggilan tinggi padang. Eksekusi atas tanah seluas 5,4 hektare ini telah tiga kali dilakukan, namun selalu gagal. 1.200 polisi pun dikerahkan untuk mengamankan eksekusi ini. Sama si Tono dipaksa karena saya orang tua saya sudah pikun. Dia tidak tahu manau. Karena saya tidak terima karena adanya saya, saya ditipu sama dia. Saya tidak terima. Tolong sampai kepada si Tono, anggota lapangan Profesor. Nama si Tono saya ingin ketemu. Saya mohon kemana Bapak Jaminot. Rekwakil Jaminot. Marikota. Tolong dukung kami. Akibat eksekusi ini, 50 kepala keluarga kehilangan tempat berteduh yang telah mereka tempati puluhan tahun.